In the right hands Now dive through the keyhole Scott You charge big You dive small Then you emerge Halo guys, kembali lagi di channel Yeah and there Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dijauhkan dari segala penyakit Oke, di video kali ini Saya akan merangkum aljuta film Ant-Man Yang dirilis pada tahun 2015 Disuzardai oleh Peyton Red Dan diproduksi oleh Marvel Studios Film ini dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man Michael Douglas sebagai Dr. Hank Pym Evelyn Lylee sebagai Hope Van Dien Corey Stoll berperan sebagai Darren Cross atau Yellow Jacket Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Falcon Dan masih banyak aktor krim lainnya Film ini bisa seorang mantan perampok bernama Scott Lang Yang direkut oleh ilmuwan partikel bernama Dr. Hank Untuk ditugaskan melakukan sebuah misi Scott dibekali kostum canggih yang mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi sangat kecil seperti semut Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya Pada tahun 1989 Seorang ilmuwan bernama Dr. Hank Pym menemui Howard Stark, Peggy Carter, dan Michael Kerson Di perusahaan Pym Technology Tujuan Hank ke sini untuk menghentikan mereka yang berusaha meniru partikel Pym buatan Hank Partikel Pym bisa disebut partikel subatonic Sebuah partikel yang jauh lebih kecil dari atom Jika partikel tersebut jatuh di tangan yang salah termasuk hidra Maka dunia dalam bahaya Namun Kerson ngotot untuk menyalin partikel Pymnya Serta menyigung kematian istri Hank Hal tersebut membuat Hank marah Ia menempiling Kerson kemudian mengundurkan diri dari Pym Technology Di tahun sekarang, tepatnya masa kini Seorang tahanan serta mantan perampok bernama Scott Lang Baru saja dibebaskan dari penjara Ia dijemput oleh temannya bernama Louis Di perjalanan, Scott mengatakan kepada Louis Bahwa ia tak ingin berbuat kriminal lagi Dan tak ingin masuk penjara kedua kalinya Scott ingin fokus mencari pekerjaan yang halal dan berkah Singkat cerita, Scott sekarang bekerja di toko es krim Chewy Saat itu juga, calon pembeli bernama Raca Memesan es krim panas kepada Scott Hal tersebut membuat Scott bingung bagaimana es bisa panas Pada saat itu juga, Scott dipanggil pemilik toko es krim Yaitu Baskin Robin Robbins baru saja melihat berkas milik Scott Yang ternyata mantan napi Yang merampok Vista Corps Hal ini membuat Scott Lang langsung dipecat Setelah dipecat, Scott kembali ke apartemennya Louis Kemudian ia diperkenalkan dengan kedua teman Louis Yaitu Dev dan Kurt Dimana Louis ini mempunyai tujuan untuk mencuri lagi bersama Scott Tentunya Scott menolak karena tak ingin masuk ke penjara lagi Dr. Hank yang kini sudah tua Terlihat sedang mengunjungi pes di PIM Teknologi Untuk pertama kalinya setelah ia keluar dari tahun 1989 Ya bener Hank bertemu dengan anaknya bernama Hobb Van Dean Serta anak didiknya Darren Cross Yang sekarang memegang PIM Teknologi Saat itu juga Hank bertemu Kerson yang masih punya dedam kepada Hank Setelah itu Darren menunjukkan proyek terbarunya Yang terinspirasi dari Hank Yang dulu membuat Ant-Man menggunakan Partikel PIM Pada Perang Dunia Kedua Ant-Man sudah ada Ia mampu berubah menjadi ukuran yang sangat kecil Namun memiliki kekuatan yang lebih dari manusia Dan sekarang Darren akan menciptakan Ant-Man versinya sendiri Ia juga membuat setelan kostumnya yang diberi nama Yellow Jacket Namun salah satu tamu undangan bernama Frank Tidak setuju dengan proyek Darren Karena berbahaya serta memakan banyak biaya Setelah press selesai Hobb memberitahu Hank bahwa Darren belum bisa menciutkan kostumnya Seperti Ant-Man Dan Hobb berencana untuk memberikan kostum Ant-Man milik Hank Yang nantinya akan dijadikan kostum untuk Yellow Jacket Tentunya Hank tak setuju Karena tindakan Darren sangat berbahaya Hank mengatakan bahwa Ia sudah menemukan seseorang untuk menghentikan Hank Di sisi lain Scott mendatangi pesta ulang tahun anaknya Bernama Cassie Untuk memberi hadiah boneka Wiruk Namun kedatangan Scott tidak disukai oleh pacar mantan istri Scott Bernama Pekton Yang juga seorang polisi Gak cuma Pekton Maggie istri Scott juga tak suka melihat kedatangan Scott Ia mengingatkan Scott bahwa Scott mantan narepidana Tidak mempunyai pekerjaan Dan tak memberi kunjung Dan tak memberi tunjangan anak kepada Cassie Ucapan Maggie membuat Scott sakit hati Dan akhirnya Scott memilih untuk pergi dari pesta ulang tahun anaknya Setelah dari pesta ulang tahun anaknya Scott menemui Louis Dan mengaku bahwa Ia ingin maling lagi Demi kebutuhan anaknya Tentunya Louis sangat senang Kemudian Louis menceritakan target yang akan Scott maling Yaitu seorang pensiunan CEO Yang memiliki berangkas berisi miliaran dolar Scott pun tertarik Dan langsung mempersiapkan peralatan malingnya Bersama Louis, Dave, dan Kurt Setelah persiapan sudah mendoan Scott dan teman-temannya mulai menuju ke rumah pensiunan CEO Scott dimak dimik memasuki rumahnya Dan berhasil mematikan alarm manti maling Setelah menelusuri isi rumah Scott berhasil menemukan berangkasnya Namun berangkas tersebut sangat susah dibuka Hingga akhirnya Scott memutuskan untuk membekukan pintu berangkas Dan akhirnya Scott pun berhasil membobol berangkasnya Namun saat Scott masuk ke dalam berangkas Scott kaget karena isinya tak ada uang sepersen pun Yang ditemukan Scott hanyalah kostum Ant-Man Di meja belakang Scott terdapat semut yang membawa mikrokamera Dan ternyata Scott dari tadi sedang diawasi oleh seorang yang ternyata Dr. Hank Daripada tak mendapatkan apapun Scott akhirnya membawa kostum tersebut dan kembali ke apartemen Louis Di PIM Teknologi Darren terlihat sedang menguji partikel PIM ciptaannya yang berwarna kuning Ia menggunakan domba sebagai bahan uji cobanya Saat uji coba dilakukan Domba langsung mengecil Namun domba tersebut hancur Darren pun migran Karena partikel ciptaannya gagal Di dalam kamar mandi Scott masih bingung dengan kostum yang dibawanya Karena bentuknya yang sangat aneh Ia juga menemukan cairan partikel PIM Namun Scott tak tahu apa fungsinya Scott pun penasaran Lalu memakai kostum tersebut Di kedua sarung tangannya terdapat tombol Scott mencet-mencet tombol sebelah kiri Namun tak terjadi apa-apa Saat menekan tombol sebelah kanan Scott langsung menciut dan berubah menjadi ukuran yang sangat kecil Layaknya semut Scott langsung panik bagaimana ia bisa mengecil Saat itu juga Louis datang mencari Scott Namun Scott takde Louis yang pengen mandi Memutar keran di bak mandi Alhasil Scott terbawa arus air Hingga akhirnya terlempar ke lantai Setelah itu Scott jatuh ke lubang Dan berakhir di lantai tiga Dimana di ruangan Scott berada Sedang mengadakan dangdutan Scott kembali jatuh ke lantai dua Dan mendapati dirinya tersedot Pembersih debu Scott terlempar dan jatuh Tepat di hadapan Weiruk Scott pun digejar-gejar Weiruk Kemudian ia terlempar oleh jebakan Weiruk Dan berakhir di atas mobil orang Scott langsung menekan tombol sebelah kiri Dan kembali ke bentuk normalnya Setelah itu Scott berniat untuk mengembalikan kostum anehnya Ke rumah dokter Heng Karena ia kapok dan tak ingin berubah menjadi kecil lagi Namun saat Scott mengembalikan kostumnya Dan akan pergi dari rumah Heng Ia langsung dikepung oleh polisi Setelah itu dimasukkan ke sel Di dalam sel Pekton mengatakan kepada Scott Bahwa Maggie dan Cassie Sudah berharap kalau Scott bisa berubah Saat itu juga Scott diundang ke ruangan introkrasi Untuk menemui pemilik rumah yang Scott maling Di dalam ruangan Scott dihadapkan ke dokter Heng Dimana dokter Heng ini mengaku bahwa Ia sengaja menyuruh teman-teman Scott Untuk memancing Scott maling di rumahnya Dan ternyata Scott lah orang yang Heng pilih Untuk menghentikan Darren Karena Scott ini pernah merampok Vista Corps Tentunya Scott mempunyai skill maling tingkat dewa Yang nantinya akan digunakan untuk mengambil Salah satu barang milik Pimtech Di sebuah markas yang telah Darren jual Kemudian Heng menawarkan dua pilihan kepada Scott Yaitu selamanya di penjara atau menunggu perintah dari Heng Untuk bekerja sama Setelah itu Heng pun pergi meninggalkan Scott Di dalam sel Scott nampak masih bingung dengan tawaran Heng Saat itu juga ada beberapa semut yang membawa kostum Ant-Man Setelah itu kumpulan semut berbaris Dan membentuk angka dalam hitungan 10 detik Scott pun langsung paham Ia memakai kostumnya Lalu berubah menjadi kecil dan menghilang Petugas penjara yang melihat Scott takde Langsung membunyikan alarmnya Dan seluruh petugas penjara pun langsung panik Dengan kepergian Scott Scott berhasil keluar dari penjara Kemudian ia diinstruksikan oleh Heng Lewat airpon di helmnya Untuk menaiki semut bersayap Scott terpaksa menuruti Heng Ia langsung menaiki semut bersayap Kemudian terbang menuju ke rumah Heng Dalam perjalanannya Scott merasa mual Karena druk-drukan menaiki semut Hingga akhirnya Scott pinsan dan terjatuh Untungnya Si semut segera menolong Scott Scott tiba-tiba tersadar Dan mendapati dirinya di tempat tidur Sambil dilihati oleh Hope Anak Heng Saat Scott akan menepakkan kakinya di lantai Ia terkejat Karena di lantai banyak sekali semut Para pornera Kelah fata Semut peluru Yang mempunyai gigitan paling sakit Setelah itu Hope menyuruh Scott Untuk menemui Heng Di ruang makan Mereka bertiga mulai mengobrol masalah Kenapa selangkangan manusia rata-rata berwarna hitam Kemudian Heng menawarkan gula kepada Scott Dimana gula tersebut dibawa oleh seekor semut Scott langsung terheran Bagaimana Heng bisa mengendalikan para semut Ternyata Heng menggunakan gelombang elektromagnetik ciptaan Heng Yang berada di telinganya Untuk berkomunikasi dengan semut lewat rangsang saraf penciuman Setelah sarapan Heng membawa Scott ke laboratoriumnya Kemudian menceritakan bagaimana ia menciptakan Ant-Man Dari partikel PIM Yang dapat mengubah jarak atom Serta dapat memberi tenaga di kostumnya Di sisi lain Darren melakukan uji coba keduanya Namun kali ini Darren memasukkan kambing ke dalam wadah khusus Setelah itu Darren menembakkan partikel buatannya Dan akhirnya Ia berhasil merubah bentuk tubuh kambing Beserta wadahnya dalam ukuran kecil Kita kembali ke Scott dan Heng Dimana Heng ini menceritakan tentang Corson Mantan kepala Sheet Yang menginginkan partikel PIM milik Ant-Man Corson juga termasuk salah satu anggota Hydra Yang sudah jelas niatannya selalu jahat Heng juga menceritakan tentang anak didiknya Yaitu Darren Cross Yang sedang berusaha menciptakan tiruan Ant-Man Untuk kepentingan perang Maka dari itu Heng memilih Scott Yang berpengalaman menyusup Untuk menjadi Ant-Man Dan menghentikan perbuatan Heron Namun sebelum menghentikan Darren Heng menyuruh Scott menyusup ke sebuah markas Untuk mengambil perangkat yang pernah Darren jual Disini Hope melihat Scott belum bisa menggunakan kostum Ant-Man-nya Maka dari itu Hope menawarkan dirinya menjadi Ant-Man Akan tetapi Heng menolaknya Scott pun akhirnya bersedia menjadi Ant-Man Setelah mendengar pengakuan Heng yang ingin mengetikan perbuatan Darren Di hari pertama Scott dilatih untuk melewati lubang kunci pintu Namun Scott belum bisa melakukannya Scott juga dilatih pilih diri oleh Hope Yang ternyata mantan silat Scott yang penasaran dengan kostum Ant-Man-nya Dengan iseng mengotak-ngatik bagian regulatornya Heng menjelaskan tentang regulator tersebut Dimana jika Scott menekan regulatornya Maka Scott akan menjadi subat Tommy Scott akan mengecil dan terus mengecil Memasuki ruang dan waktu Yang dapat mengakibatkan Scott tak akan bisa kembali ke dunianya Di hari berikutnya Scott dilatih untuk berkomunikasi dengan semut Yang nantinya akan menjadi pasukan Scott Heng juga membuatkan senjata piringan merah dan biru Dimana piringan warna merah untuk menciutkan Dan piringan biru untuk membesarkan Scott yang diajari berkomunikasi dengan semut Namun tak nyambung-nyambung Akhirnya membuat Hope marah Kemudian Hope memamerikan keahliannya Mengendalikan semut dengan gelombang elektro Di hadapan Scott Hal tersebut membuat Heng marah Hope pun pergi memasuki mobil Kemudian disusul dengan Scott Scott mengukapkan bahwa Apa yang dilakukan Heng selama ini Hanya untuk melindungi anaknya Akhirnya Hope pun sadar Lalu mengajari Scott Berkomunikasi dengan semut Dan akhirnya Scott pun berhasil Setelah itu Hope dan Scott kembali menemui Heng Dimana Heng ini menceritakan kematian istrinya dulu Pada tahun 1987 Heng dan istrinya Janet Melakukan sebuah misi untuk mematikan rudal Uni Soviet Yang mengarah ke AS Salah satunya cara untuk menghentikan rudal tersebut Adalah masuk ke dalamnya Lalu merusak perangkat di dalam rudal Dan Janet mengorbankan dirinya Menekan tombol subatomic Janet mengecil dan masuk ke dalam rudal Lalu mengajukan sistem rudalnya Yang akhirnya rudal tersebut berhasil dihentikan Namun tentunya Janet hilang Dan tak pernah kembali Sekarang Hope tahu alasan Heng Tak mengizinkan anaknya menggantikan Scott Karena ia tak ingin Hope bernasib seperti Janet Hari demi hari Scott terus berlatih Hingga akhirnya ia mampu menguasai kostum Iron Man Serta semakin dekat dengan semut bersayap Yang diberi nama Anthony Setelah siap Scott melakukan misi pertamanya Yaitu mengambil perangkat di sebuah markas Sesampainya di markas yang ia tuju Ternyata markas tersebut adalah markas The Avenger Heng pun menyuruh Scott untuk mundur Daripada mati di tangan The Avenger Namun Scott masa bodoh Dan melanjutkan misinya Sesampainya di markas Sam Wilson atau Falcon datang Ia mendeteksi adanya penyusup Scott bukannya kabur Malah berubah bentuknya menjadi bentuk normal Lalu berkenalan dengan Sam Serta mengaku sebagai Ant-Man Namun Sam yang menganggap Scott penyusup Memutuskan untuk menangkapnya Scott pun langsung berubah menjadi kecil Dan terjadilah pertarungan Setelah berhasil memukul mundur Falcon Scott masuk ke dalam gedung Untuk mengambil perangkatnya Falcon pun langsung menyusulnya Namun beberapa saat kemudian Falcon terlempar Karena Scott mencopoti mesin jetnya Hingga mesin jet Falcon mengalami kerusakan Scott berhasil kabur Kemudian Falcon yang malu karena kalah Memberitahkan petugas Avenger Untuk tak memberitahu Kapten Amerika Scott kembali ke rumah Heng Dan memberikan perangkat curianya Setelah itu Heng dikagetkan dengan Kemunculan Deran Dimana Deran ini mengundang Heng Untuk datang ke acara keberhasilannya Menciptakan partikel PIM Setelah itu Deran pergi Mengetahui Deran berhasil menciptakan partikel PIM Heng berencana untuk melakukan misi Mengambil yellow jacket utama Deran Agar Deran tak bisa memproduksinya lebih banyak Scott pun setuju dan menawarkan dirinya Yang mengambil yellow jacket melalui saluran air Untuk menjalankan misi tersebut Scott mengundang Louis, Dave, dan Kurt Untuk bergabung Singkat cerita Acara pun tiba Scott, Dave, dan Kurt menuju ke PIM teknologi Lalu mulai melakukan rencananya Scott langsung masuk ke selokan Untuk masuk ke saluran air Sementara Louis menyamar sebagai petugas keamanan Louis memasuki ruang kontrol saluran air Namun di ruangan tersebut ada penjaga Louis pun langsung mengajarnya Kemudian menutup setengah saluran air Yang akan Scott lewati Dengan menaiki sampan semut Scott berhasil naik ke pipa berikutnya Dengan dibantu Louis Hope berhasil memasuki sistem komputer PIM Dan mulai melakukan riset Dengan perangkat yang diambil Dari markas Avenger Sementara Hank Mulai memasuki PIM sebagai tamu undangan Kerson juga terlihat Baru tiba Dan mulai memasuki ruangan acara Scott kini sampai di ruangan perangkat server Untuk merusaknya Dibantu Anthony Dan semut-semut lainnya Scott akhirnya berhasil merusak perangkat server Milik Darren Pekton yang juga berada di tempat Serta sedang memburu Scott Mendengar bunyi klakson mobil Yang pernah Scott naiki Pekton pun mendekatinya Dan mulai menggendor-gendor mobil tersebut Scott sampai di ruangan tempat Yellow Jacket disimpan Namun untuk mengambilnya Kroot harus mematikan sinar laser Yang menghalangi ruangan Namun proses mematikan laser Masih 80% Saat Kroot berhasil diketahui oleh Pekton Dan proses 100% Kroot segera menekan tombol enter Dan Scott pun berhasil memasuki ruangan Namun bukannya mendapatkan Yellow Jacket Scott malah kena perangkap Yang dari awal sudah Darren siapkan Hank dan Hope mulai mengeluarkan keringat Dingin karena niatannya sudah diketahui oleh Darren Darren pun langsung menodongkan pistol ke arah Hank Hope juga menodongkan pistolnya ke arah Darren Kini suasananya menjadi tegang Scott yang berada di dalam toples Langsung mengeluarkan piringan biru Lalu melemparkannya ke toples Hal tersebut membuat Scott berhasil keluar dan mengelang Dan bergelutan pun terjadi Darren berhasil menembakkan pelurunya ke deda Hank Setelah itu Darren pergi Sementara Carson mengambil partikel PIM Darren kemudian meninggalkan ruangan Melihat Hank kesakitan Scott langsung mengejar Darren Namun ia harus melawan para petugas Sedangkan Hank memberikan Kelantungan kunci tang miliknya Kemudian menyuruh Hope untuk memperbesar Tank tersebut Untuk dijadikan tumpangan keluar dari gedung Yang sebentar lagi akan meledak Dan akhirnya mereka berhasil keluar Menggunakan tank Scott, Anthony, dan semut-semut lainnya Masih mengejar Darren Saat helikopter Darren akan lepas landas Darren menembakkan pelurunya Dan berhasil mengenai Anthony Hal tersebut membuat Scott marah Sesampainya di helikopter Scott mulai menyerang Darren Beserta pengawalnya Sementara gedung PIM teknologi Meledak dan hancur Darren yang melihat perusahaannya hancur Langsung memakai yellow jacketnya Kemudian bertarung Dengan Scott Mereka jatuh di kolam milik warga Lalu kembali bertarung Scott mengambil tepak pingpong Lalu menyemes Darren Hingga terpental ke jebakan nyamuk Setelah itu Pekton datang Scott membuka helmnya Untuk menjelaskan apa yang terjadi Namun ia malah ditembak Kejut listrik oleh Pekton Setelah itu Scott dibawa ke mobil polisi Di dalam perjalanan Menuju ke kantor polisi Pekton mendapat kabar Bahwa ada kericuhan di rumahnya Scott tahu bahwa Darren lah yang melakukannya Pekton pun langsung menuju ke rumah Sesampainya di rumah Pekton segera masuk ke dalam Sementara Scott yang masih di Borgol Langsung memakai helmnya Dan akhirnya Scott berhasil lolos Scott menemui Cassie Di kamar yang ternyata Sudah ada Darren Setelah itu Scott mengajak Darren bertarung Dalam ukuran kecil Dalam pertarungan tersebut Pekton datang Dan untuk mempercepat membunuh Darren Scott terpaksa menekan Regulator Subatomiknya Untuk menghancurkan sistem Di Yellow Jacket Scott pun berhasil menghancurkan Darren Beserta Yellow Jacket Namun Scott terus mengecil Dan terus mengecil Scott memasuki kuantum Atau ruang dan waktu Scott bingung harus berbuat apa Hingga akhirnya Scott menggunakan pikiran-pikiran Piringan biru Satu-satunya Untuk mengganti regulatornya Dan akhirnya Scott berhasil kembali ke bentuk semula Ia disambut oleh Cassie dan Pekton Yang sadar bahwa Scott adalah ayah yang baik Setelah kejadian tersebut Hank heran Bagaimana bisa Scott keluar dari ruang dan waktu Jika Scott bisa keluar dan masih hidup Berarti Janet masih hidup Untuk mengetahui semuanya Kita akan bahas di film selanjutnya Setelah itu Scott dan Hope Bertukar air liur Namun diketahui oleh Hank Scott kembali menemui Cassie Dan makan malam bersama Maggie dan Pekton Atas perbuatan Scott Pekton akan menghapus data kriminal Scott Yang telah Scott buat Di hari berikutnya Scott mendapat kabar dari Louis Bahwa Scott sedang dicari oleh Falcon Untuk direkut menjadi Avenger Di adegan ending Hank menunjukkan kostum Buatan Janet dan Hank Kepada Hope Dimana kostum tersebut Akan digunakan Hope Membantu Scott Di adegan pasca kredit Sam dan Steve Berhasil menemukan James Buki Banner Atau Winter Soldier Dimana Steve ini mengetahui bahwa Buki termasuk pembunuh ayah Tony Stark Yaitu Howard Stark Hal ini dapat memicu kemarahan Tony Terhadap teman sejatinya Steve Dan film pun berakhir Oke itulah alucita film Ant-Man Semoga kalian terhibur Dengan alucita yang saya bawakan Reson yang tidak bisa kita ambil dari film ini Jangan kebanyakan ngopi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lo-ro-ro-ro-ro-ro Seleging-e Terima kasih.